Halo Sobat Kepo Plus Halo Sobat Kepo Plus Jembatan merupakan sebuah struktur bangunan yang dibuat sebagai penghubung antara dua tempat Biasanya jembatan digunakan untuk menyeberangi sungai, jurang, laut, pulau, dan sebagainya Sobat Kepo Plus, pasti kebanyakan udah tau dan pernah melewati jembatan bukan? Udah dong pastinya Namun tau gak sih Sobat Kepo Plus, terdapat banyak sekali jembatan besar di dunia ini Jembatan besar ini biasanya dibangun untuk menghubungkan jarak yang jauh Seperti jembatan antara kota, antara pulau, bahkan sampai jembatan antar benua loh Bisa kebayang gak tuh besarnya seperti apa? Seperti contoh, jembatan Suramadu yang ada di negara kita Indonesia Yang menghubungkan antar pulau Jawa dan Madura Lebih gila lagi, ada jembatan penghubung benua Asia dan Eropa Yakni jembatan Bosporus Eits, tapi ternyata tak semua benua terdapat jembatan loh Sobat Kepo Plus Seperti antara benua Eropa dan Afrika Kenapa ya kedua benua ini tidak terhubung jembatan? Eits, sebelum masuk ke dalam pembahasannya Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Dan jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya Agar kalian bisa mengubah rasa penasaran dan kepo kalian menjadi sebuah pengetahuan baru Oke? Sebenarnya sejak dulu sudah tercatat rencana Untuk membangun jembatan di atas selat Gibraltar Ya, selat Gibraltar merupakan selat yang berada di antara benua Afrika dan Eropa Selat yang memisahkan benua Eropa dan Afrika Namun hingga kini rencana ini belum terwujud Apa sih alasan dibalik tidak adanya penghubung darat antara benua Eropa dan Afrika Berikut beberapa alasannya Nomor 1 Terlalu sulit untuk direalisasikan Upaya membangun jembatan antara benua Eropa dan Afrika Bahkan sudah ada sejak akhir tahun 1920-an loh Proyek ini dikembangkan oleh seorang arsitek Jerman Bernama Hermann Schorgel Ia berencana untuk mendirikan bendungan pembagi listrik tenaga air Yang diperkirakan akan menutup selat Gibraltar Namun sayang, semua itu masih sekedar rencana Sampai Schorgel meninggal dunia pada tahun 1952 Proyek ini tidak menjadi kenyataan Sebab sangat sulit untuk menutup selat Gibraltar Yang lokasinya berada di samudera Atlantik Nomor 2 Kurangnya pasukan dana Kedalaman selat Gibraltar bahkan mencapai 900 meter Untuk membangun sebuah konstruksi kokoh yang melampaui kedalaman tersebut Tentu membutuhkan tidak sedikit biaya Selain itu, para ahli juga belum pernah membangun konstruksi sedalam itu Eits, biar lebih mudah untuk dibayangkan Coba deh kita bandingkan dengan jembatan Suramadu Volume information Kemudian, jembatan Suramadu membentang di atas laut dengan kedalaman hingga 20 meter Dan panjang 5.438 meter Jembatan ini memakan waktu pembangunan kurang lebih selama 6 tahun Dan menghabiskan dana kurang lebih sebesar 4,5 triliun Kalau Suramadu dengan kedalaman hingga 20 meter Bisa habis biaya segitu di zaman itu Coba-coba kita fokus bayangkan Gimana jembatan Afrika-Eropa yang kedalamannya sampai 900 meter Tentu akan butuh biaya yang begitu besar bukan? Nomor 3 Arus kuat yang multi arah Kencangnya arus di selat Gibraltar Menjadi faktor yang mempersulit untuk membangun jembatan Antara benua Eropa dan Afrika ini Seperti yang sudah disinggung, letak selat Gibraltar berada di laut lepas samudera Atlantik Kondisi laut lepas dengan arus yang sangat kencang ke berbagai arah Membuatnya semakin susah untuk membangun sebuah konstruksi yang stabil Nomor 4 Adanya proyek lain Kemungkinan besar jembatan antara benua Eropa dan Afrika mustahil diwujudkan Namun ternyata para ahli tak menyerah begitu saja loh Mereka berencana untuk membangun terowongan bawah laut Tetapi lagi-lagi hal ini susah Karena dasar selat Gibraltar bermateri batu Yang sangat keras sehingga sulit untuk digali Wah menarik kita tunggu ya Sobat Kpoplus Apakah di masa depan penghubung antar benua ini bisa tercipta? Itu tadi merupakan beberapa alasan kenapa antara benua Afrika dan Eropa tidak terhubung jembatan Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat ya Sobat Kpoplus Eh iya Jangan lupa tulis komentar dan tanggapan kalian ya Boleh juga loh Rehoyes ingin membahas apa lagi selanjutnya Makasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton